Intro Raden Brotoseno mantan suami Angelina Sondah kembali disorot Pria ini merupakan anggota polisi berpangkat AKBP Diketahui terjerat kasus korupsi dan menjadi narapidana selama 2017-2020 Menariknya AKBP Raden Brotoseno tak dipecat dari kepolisian dan jabatannya Brotoseno diduga masih aktif bertugas menjadi penyidik badan resense kriminal Polri Yakni dengan menduduki jabatan sebagai penyidik media direkturat tindak pidanasi berbaris tim Polri Dugaan ini diungkap oleh peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana Profil Raden Brotoseno Dihimpun dari tribun wiki Raden Brotoseno diketahui berpangkat AKBP Atau pangkat tingkat kedua perwira mendengah di kepolisian Sarjana lulusan Universitas Indonesia ini pernah masuk dalam jajaran perwira mendengah Baris Krim Mabes Polri Yang juga pernah menjadi staf sumber daya manusia Polri di Biro Pembinaan Karir Kiprahnya di kepolisian kemudian berlanjut ke Komisi Pemberantasan Korupsi Yang menjabat sebagai penyidik KPK Saat itu ia menangani kasus Angelina Sondah yang terlibat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet pada 2011 Pertemuan keduanya berujung pada pernikahan Siri Tak lama Brotoseno dikembalikan KPK untuk kembali bertugas di Polri Skandal Raden Brotoseno Suami dari pabrik figur Tata Janeta ini pada tahun 2016 pernah ditangkap di Wisi Profesi dan Pengamanan Polri Ia terjerat kasus swap senilai kurang lebih 3 miliar rupiah Brotoseno didakwa menerima hadiah atau janji dalam proses penyidikan tindak bidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat Ia diduga memeras tersangka tersebut Saat itu dirinya menjabat sebagai Kepala Unit 3 Subrit 3 Direkturat Tindak Bindana Korupsi Baris Krim Polri Dilansir Kompas.com pada tahun 2017 Brotoseno diponis bersalah dan diponis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Ia juga diwajibkan membayar denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurunan Di wartakan Tribunews.com, Propam Polri mengungkap alasan Brotoseno tak dipecat dari institusi kepolisian Kadif Propam Polri Irjen Paul Verdi Sambo mengatakan AKBP Brotoseno tidak dipecat karena alasan prestasi selama berdinas di Korps Bayangkara Hal itu berdasarkan hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Ada pun pernyataan Brotoseno dinilai berprestasi dikeluarkan oleh atasannya di Polri Sambo menunturkan pertimbangan lainnya adalah kasus korupsi Brotoseno tak tunggal dilakukannya seorang diri Namun kata dia melibatkan terbidana lain atas tabah Haris Arthur Haidir selaku penyuap Pertimbangan lainnya adalah Brotoseno telah menjalani masa hukuman 3 tahun 3 bulan Dari putusan pengadilan negeri tipikor 5 tahun Karena berkelakuan baik selama menjalani hukuman dilapas Lanjut Sambo mengungkapkan Brotoseno hanya disangsi berupa permintaan maaf dan demosi dalam Sidang KKEP Dia terbukti bersalah dan meyakinkan tidak menjalankan tugas secara profesional dan proporsional Dalam Sidang itu kata Sambo, AKBP Brotoseno hanya dijatuhi sanksi untuk meminta maaf secara lisat Selain itu Brotoseno juga hanya disangsi berupa demosi dari jabatannya sebelumnya di Dirti Pikor Baris Krim Polri Hai pemirsa selipopu TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya